Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Kang Roy Official Selamat berjumpa kembali ya teman-teman Sobat ternak semuanya Kali ini kita akan membahas 9 keunggulan dalam budidaya entok 9 keunggulan tersebut perlu kita ketahui dan perlu kita pahami Pada konten kali ini kita akan membahasnya secara lengkap dan detail Kita akan kupas satu persatu pada konten kali ini Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai Agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap Keunggulan yang pertama yaitu pakan entok sangatlah murah Pakan entok yang relatif mudah dan mudah kita dapatkan Dibandingkan dengan unggas-unggas lainnya seperti puyuh, bebek pedaging, petelur, dan lain sebagainya Unggas-unggas tersebut kecenderungan menggunakan pakan pabrikan Jadi keunggulan ini sangatlah menguntungkan bagi para peternak Kita bisa menggunakan pakan-pakan alternatif seperti daun pepaya, daun mengkudu, azola, dan lain sebagainya Entok ini sangatlah mudah sekali dalam segi pemberian pakan Pakan yang mudah kita dapatkan dan bahkan relatif gratis kita mendapatkannya Karena kita perlu ketahui bahwa setiap tahunnya pakan pabrikan ini sangatlah cenderung harganya naik Jarang sekali pakan pabrikan itu harganya menurun Jadi hal tersebut sangatlah menguntungkan karena entok ini kita berikan pakan apapun itu pasti akan dilahap habis Jadi sangat menguntungkan sekali Keunggulan yang kedua yaitu harga jual cukup tinggi Harga jual entok ini cukup tinggi dibandingkan dengan unggas-unggas lainnya Dimana daging entok yang sangat kas dan tebal Bahkan postur entok ini lebih besar dibandingkan unggas lainnya Akan mempengaruhi harga yang cukup tinggi Jadi itu sangat menguntungkan sekali Dimana pakan entok yang sangat mudah kita dapatkan Tidak kecenderungan menggunakan pabrikan Bahkan harga jualnya juga cukup tinggi Untuk yang ketiga yaitu dimana daya tahan tubuh entok ini lebih tinggi dibandingkan dengan unggas lainnya Jadi itu sangatlah penting sekali kita dapatkan keunggulan tersebut Karena dimana ketika kita ternak ayam dan lain sebagainya kita memerlukan vaksin Dimana ketika kita memberikan vaksin Hal tersebut pasti kita akan menambah biaya operasional Jadi itu keunggulan yang sangat penting yang kita dapatkan dalam budaya entok Kita ketahui bahwa para peternak entok di perdesaan Itu jarang sekali menggunakan vaksin Jarang sekali menggunakan vaksin Bahkan tanpa vaksin pun entok pun juga hidup Tetap sehat dan pastinya itu sangat menguntungkan bagi para peternak Keunggulan yang berikutnya yang keempat yaitu Pemeliharaan entok itu cukup mudah Pemeliharaan entok itu lebih mudah dibandingkan dengan unggas lainnya Cukup kita perlu ganti minum setiap pagi dan sore Dan setiap satu bulan sekali kita bisa menemprot kandangnya Untuk mengurangi bakteri, amonia, virus, penyakit dan lain sebagainya Jadi pemeliharaan entok ini sangatlah mudah sekali dibandingkan dengan unggas lainnya Dan untuk keunggulan yang berikutnya Yang kelima yaitu kebutuhan entok ini sangatlah tinggi Kebutuhan entok di pasar atau kebutuhan entok di konsumsi Itu sangatlah tinggi sekali di kalangan masyarakat Karena dimana daging entok yang sangat khas Itu menguntungkan bagi para peternak Karena banyak sekali masyarakat itu menyukai daging entok yang sangat lezat sekali Bahkan olahan-olahan entok ini cukup banyak sekali Dan itu akan menguntungkan dari segi pemasarannya Karena dimana kita ketahui bahwa para peternak itu jarang sekali budidaya entok dalam skala besar Banyak di kalangan masyarakat itu budidaya entok cuma skala rumahan Jadi sangat besar peluang kita dalam mengembangkan budidaya entok ini Untuk keunggulan yang ke-6 Untuk keunggulan berikutnya yaitu entok ini tidak berisik Jadi walaupun kita itu beternak entok dalam skala besar Itu tidak mengganggu sekeliling rumah kita Atau tidak mengganggu di wilayah kita atau tetangga Dan lain-lain sebagainya Perlu kita ketahui jika kita dalam beternak bebek Ayam Beternak burung puyuh Dan lain sebagainya Itu suaranya itu sangatlah mengganggu ketika kita dalam skala besar Jadi ketika kita ternak entok ini Ini tidak akan mengganggu masyarakat Walaupun ketika kita dalam skala besar Entok ini tidak seperti unggas-unggas lainnya yang sangat berisik Untuk keunggulan yang berikutnya Keunggulan yang ke-7 yaitu harga relatif stabil Harga entok ini sangatlah relatif stabil dibandingkan unggas-unggas lainnya Seperti ayam petelur yang telurnya itu ada naik turunnya Seperti telur puyuh, bebek pedaging, dan lain sebagainya Unggas-unggas tersebut ada di mana kalanya Harganya itu kecenderungan menurun Dan bahkan ada juga kecenderungan menaik Jadi harganya itu tidak stabil ya teman-teman Dibandingkan dengan entok Entok ini cukuplah stabil Bahkan mengalami kenaikan Di mana perlu kita ketahui bahwa di musim Memasuki lebaran Memasuki pergantian tahun Itu harga entok itu malah melambung tinggi Dan ketika di lain hari waktu itu Harga entok itu stabil, standar Jadi jarang sekali harga entok itu turun drastis Atau harganya itu menurun Jadi itu sangatlah menguntungkan sekali Bagi para petenak dalam melakukan pemasaran entok Untuk keunggulan selanjutnya yaitu Entok ini unggas pengeraman yang sangat baik Jadi tanpa mesin tetas Unggas entok ini Cukup baik dalam mengerami telurnya Tanpa kita menggunakan mesin tetas pun Kita bisa Bodhidaya entok dalam skala besar Tapi jika teman-teman lebih Menginginkan keuntungan yang lebih tinggi Teman-teman bisa menggunakan Mesin tetas untuk mempercepat Masa panen entok Namun jika teman-teman tidak menggunakan mesin tetas pun Entok ini bisa mengerami telurnya dengan baik dan sempurna Keunggulan tersebut Jarang sekali dimiliki oleh unggas-unggas lainnya Bahkan unggas lainnya itu Perlu memerlukan mesin tetas dalam pengembangannya Jadi itu sangat menguntungkan bagi kita semua Terus untuk keunggulan yang terakhir Keunggulan yang ke sembilan Keunggulan yang sembilan yaitu Pemanfaatan bulu Jadi entok ini selain daging yang kita manfaatkan Bahkan dari segi hobi Bahkan bulu entok ini bisa kita manfaatkan Banyak pengepul bulu entok yang dimana digunakan dalam pembuatan kok Pembuatan kemuncing atau pembuatan sapu itu ya teman-teman Pembuatan kelut lah Itu banyak sekali digunakan Bahkan kangroi pun ada yang menghubungi dari Pengepul bulu entok yang dimana Memerlukan kebutuhan bulu yang cukup banyak dalam Mengembangkan usaha koknya Jadi itu sangatlah menguntungkan sekali bagi kita semua Selain dagingnya yang sangat digemari masyarakat Bulu entoknya pun juga laku kita jual Itu dia teman-teman Sembilan keunggulan yang sangat penting sekali Kita ketahui dan perlu kita pahami Dan pastinya itu akan memberikan Keuntungan bagi kita semua Para peternak entok semuanya Semoga bisa bermanfaat Dan pastinya membantu teman-teman semua Dalam budaya entok Lebih optimis lagi Lebih semangat dalam menjalankan budaya entok Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi Secara lengkap dan detail Dalam channel kangroi ofisial Dalam membahas dunia bisnis Dunia peternakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati